besaran dan satuan yang dimaksud dengan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka gitu ya sesuatu yang dapat dikatakan sebagai besaran jika memiliki tiga syarat dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai, terus mempunyai satuan lalu apa yang dimaksud dengan satuan, satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran contohnya misalkan besaran dari panjang panjang itu satuannya meter lambang satuannya sudah tahu semua ya M simbol besarannya itu L kecil terus kalau masa itu satuannya kilogram lambangnya KG simbol besarannya M dan seterusnya ini ya, ini bisa dibaca sendiri ya ini besaran pokok nih samping itu masih ada besaran pokok tambahan seperti sudut datar sudut ruang sudut datar itu radian satuan sistem internasionalnya itu radian bukan derajat ya kalau radian itu berarti panjang busur dibagi dengan jari-jari panjang busur di hadapan dibagi dengan jari-jari itu radian jadi begini ya misalkan kalau radian itu ini ada suatu sudut gini ini nah ini berapa berapa radian ini berapa radian itu panjangnya busur ini ini kan busur setengah seperti lingkaran gitu ya bentuk lingkaran panjangnya busur AB dibagi dengan jari-jari itu tetanya itu jadi tetanya itu sama dengan panjang busur AB dibagi dengan jari-jari nah jadi kalau misalkan setengah lingkaran misalkan dalam setengah lingkaran begini nah ini panjang busurnya berapa ini panjang busur AB nya ini jari-jari aja dari sini ke sini nah ini tetanya nih tetanya maka tetanya itu adalah panjang busur AB itu adalah VR kan VR dibagi dengan jari-jari sehingga setengah lingkaran itu adalah 3,14 radian satuannya 3,14 rad gini jadi setengah lingkaran itu VR atau 180 derajat kalau derajat itu kan ini setengah lingkaran dibagi nih dibagi tetak-tetak dibagi sampai 180 kalau satu lingkaran 360 kan atau 2 VR nah itu sudut datar kalau sudut ruang itu luas yang dihadapannya dibagi dengan jari-jari jadi kan kalau ruang kan dia bentuknya kayak bola begini kayak bola nah maka ini sudutnya itu steradian namanya steradian itu luas bidang yang dihadapannya dibagi dengan jari-jari gitu ya jadi intensitas saya kandela ini satuannya kandela simbolnya CD terus ini simbol besarannya simbol besarannya ya kalau jumlah sehat itu mol gitu terus di samping ada besaran pokok ini ada juga besaran turunan kan besaran turunan nah besaran turunan itu terdiri dari besaran-besaran pokok penyusunnya terdiri dari besaran-besaran pokok penyusunnya seperti misalkan kecepatan ya kecepatan itu kan jarak per waktu jadi kecepatan itu V itu perubahan jarak dibagi perubahan waktu sebetulnya ada dua ini ya kecepatan itu ada yang speed speed itu laju ini laju terus ada yang velocity ini velocity itu kecepatan nah kadang kalau di kita yang namanya kecepatan sama laju dianggap sama kadang-kadang itu salah kaprah ya kalau misalkan velocity velocity itu perubahan jarak perubahan posisi disini velocity itu perubahan posisi atau delta posisi delta posisi dibagi waktu dibagi delta T tapi kalau ini kalau laju disini ini jarak tempuh ini jarak tempuh dibagi dengan waktu dibagi dengan delta T misalkan begini misalkan begini ini Ali berangkat dari sini sejauh misalkan 8 km selama 1 jam kemudian sampai sini dia balik balik ke sini nah ini sejauh 2 km selama 1 jam juga misalkan nah kalau ditanyakan kecepatan ini kecepatan rata-rata berapa kecepatan ini perubahan posisi posisinya disini awalnya berakhir disini berarti ini perubahan posisinya 6 km dibagi total waktunya 2 jam berarti 3 km per jam ini kalau kecepatan tapi kalau dia laju disini ini 8 ditambah 2 ini 10 km dibagi dengan total waktunya 2 jam nah itulah perbedaan antara kecepatan sama laju jadi kalau misalkan Ali berangkat dari rumah ke sekolah balik lagi ke rumah berapa kecepatan rata-ratanya 0 karena awalnya di rumah berakhir di rumah itu perbedaan kecepatan sama laju speed dengan velocity nah ini merupakan besaran turunan kenapa karena dia satuannya km per jam ini kan bisa dijadikan meter 10.000 meter dibagi 2 jam itu 3.600 detik dikali 2 detik gini ya nah jadi 100 per 72 meter per sekon 100 per 72 meter per sekon nah kalau misalkan dimensinya meter itu L sekon itu T tapi di bawah berarti T pangkat min 1 berarti L T pangkat min 1 itu dimensi daripada kecepatan nah karena kecepatan itu merupakan gabungan daripada besaran pokok jarak sama waktu maka kecepatan itu disebut dengan besaran turunan gitu gimana ada yang komentar ada yang komentar nih ibu-ibu halo halo ada yang komentar ini jangan jangan tidak ada pak tidak ada pak tidak ada ya sudah bisa semua ya itulah perbedaan antara laju sama kecepatan besaran turunan yang lain misalkan percepatan itu pertambahan kecepatan dibagi selang waktu terus kalau gaya itu masa kalikan percepatan tekanan itu gaya perluas ini dari definisi 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 tekanan itu gaya perluas sekarang kalau kita mencari dimensi daripada tentukan dimensi daripada percepatan apa dimensinya dimensi daripada akselerasi percepatan itu akselerasi percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu perubahan kecepatan itu kan meter per sekon dibagi dengan sekon berarti disini meter per sekon kuadrat berarti dimensinya meter itu pakai dimensi L T itu pakai dimensi sekon itu pakai dimensi T T pangkat min 2 kalau dimensi daripada gaya gaya itu masa dikalikan dengan percepatan masa itu kilogram percepatan tadi itu meter per sekon kuadrat meter per sekon kuadrat jadi M ini dimensinya M ya kilogram itu ya meter itu L ini T pangkat min 2 dan seterusnya ya energi kinetik dimensinya energi itu kan setengah M V kuadrat rumusnya tapi setengahnya kan gak punya satuan jadi M nya yang punya satuan kilogram terus V nya itu tadi meter per sekon tapi dikuadratin berarti dimensinya kilogram itu M meter itu L T pangkat minus 2 ini ini dimensi energi kinetik itu akan sama dengan dimensi daripada energi potensial akan sama dengan energi mekanik juga sama semua yang satunya MLT pangkat min 2 yang dimensinya MLT pangkat min 2 usaha juga bisa usaha itu kan F kalikan S itu nanti dimensinya sama karena satuannya sama-sama Joule makanya bisa ditambahkan energi kinetik ditambah dengan energi potensial itu yang dimensinya sama yang bisa ditambahkan kalau dimensinya gak sama gak bisa ditambahkan gitu jadi rumus-rumus seperti usaha adalah perubahan energi kinetik nah ini harus sama dimensinya kalau dimensinya gak sama gak bisa gak bisa dicimlahkan gitu ya jadi dimensinya harus sama contoh pada rumus gerak lurus berubah beraturan coba apa rumus gerak lurus berubah beraturan apa gerak lurus berubah beraturan gerak lurus yang mempunyai percepatan konstan percepatannya konstan jadi kecepatannya dia berubah-berubah tapi berubahnya secara teratur gitu nah itu kan ada tiga kan S sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu ditambah dengan setengah kalikan A kali T kuadrat terus ada VT sama dengan V0 plus AT terus VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S ini nah coba tunjukkan bahwa ini tuh dimensinya sama S itu kan jarak ya meter ya meter yang ini V kecepatan meter per sekon yang ini T sekon ditambah dengan setengah dikalikan dengan A A itu akselerasi meter per sekon kuadrat dikalikan dengan ini sekon sekon kuadrat ini kan bisa kecerai begini sekonnya jadi ini tinggal meter ini tinggal meter nah makanya bisa dicumlahin jadi rumus ini bisa kebenarannya ada gitu ya kalau misalkan S sama dengan penol T ditambah dengan F misalkan daya force itu pasti salah soalnya ini satuannya meter yang F satuannya Newton kenapa bisa dicumlahin gitu gitu dimensinya harus sama ya udah mungkin ini udah paham semua nih coba audionya jangan dimatikan dong jadi supaya ada komunikasi dua arah halo ya ada pertanyaan gak tidak ada tidak ada coba dicari satuan dimensi daripada daya apa dimensinya daya itu P ya P power power ini kan energi per waktu ya energi itu W W per T ya W nya itu adalah F kali S bisa F kali S usaha ya dibagi dengan T F nya itu hukum Newton 2 M kali A kali S dibagi dengan T ya ini rumus rumus ya kemudian satuan satuannya ini kilogram M itu kilogram kilogram meter per sekon kuadrat kali S meter per sekon kali ini S nya apa S nya S nya jarak makanya percepatan sekon kuadrat ya Pak iya per sekon kuadrat ini dibagi dengan sekon berarti nanti jadi kilogram itu apa kilogram M M L pangkat 2 ini M L pangkat 2 T pangkat min kenapa L nya pangkat 2 Pak ini oh iya meter kali meter meter itu L length ini ini masa ini sekon time ini time nah per sekon kuadrat dibagi sekon jadi ini dimensi daripada daya ya iya Pak daya merti semua ya jadi semua rumus-rumus itu pasti dimensinya sama kalau dimensinya enggak sama pasti rumus itu ngawur gitu dimensinya yang enggak sama nah terus pengukuran pengukuran panjang yang dimaksud dengan 1 meter standar ini tadi ada ini ya pengukuran itu ada MKS ini ngerti ya M itu meter kilogram sekon kalau ini sentimeter gram sekon sentimeter gram sekon jadi kalau misalkan F sama dengan M kali A gini misalkan M nya pakai kilogram gram berarti pakai sistem ini maka A nya harus pakai meter ini kilogram ini meter meter per sekon kuadrat gini nah kilogram meter per sekon kuadrat itu disebut dengan Newton kalau kita pakai CGS boleh juga F itu M kali A tapi M nya pakai gram jangan pakai kilogram gram gini terus A nya apa A nya ini sentimeter sentimeter per sekon kuadrat gitu nah ini disebut dengan apa nih kalau gram sentimeter per sekon kuadrat ada yang tahu nih kalau satuan MKS satuan MKS daripada gaya itu kan Newton nah sekarang satuan CGS daripada gaya itu apa HIN ini nah satu Newton berapa DIN lihat aja kilogram ke gram itu 10 pangkat 3 meter ke sentimeter itu 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat berapa kilogram ke gram itu 10 pangkat 3 meter ke sentimeter itu 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 5 gitu Jadi 1 newton itu 10 pangkat 5 din Jelas gak? Begini Halo? Iya pak Jelas ya Nah kalau misalkan satuan energi coba Energi tadi satuannya apa energi tadi? Energi Dimensinya tadi apa energi? Yang tadi energi tadi Ini nih Bisa pakai energi genetik Bisa pakai energi potensial Bisa Energi Itu Joule Energi itu Joule Kalau dalam sisim MKS Gitu Kalau dalam sisim CGS apa? Satuan energi Itu R E R G Ini Nah 1 Joule berapa R sekarang? Gitu Diturunkan dari ini Pakai energi genetik aja ya Energi genetik kan setengah mv kuadrat tuh Setengah mv kuadrat Jadi nanti satuannya disini kilogram Ini meter per sekon dikuadratkan Meter kuadrat per sekon kuadrat Kalau R berarti Kalau R berarti Ini kan ini satunya Joule ya MKS ini Joule Kalau satuan CGS nya Itu harus pakai R Nah kilogram ini dijadikan ke gram Seribu 10 pangkat 3 Meter kuadrat ke sentimeter kuadrat 10 pangkat 4 Berarti menjadi 10 pangkat 7 Ini Jadi 1 Joule itu 10 pangkat 7 R Itu kalau satuan CGS nya Kalau MKS nya Joule Energi itu Gitu itu satuannya Ini dipakai 1 meter standar Kalau pakai penggaris begini Mistar begini Ini masih terpengaruh oleh cuaca Panas dia memuai Dingin dia menyusut gitu Jadi yang dimaksud 1 meternya Seberapa gak jelas Dia yang dipakai 1 meter standar itu adalah Jarak ini Jarak yang ditempuh oleh Panjang gelombang Gas kripton ini Sebesar Segini 1.650.763,73 Kali panjang gelombang Gas kripton Satu lambdanya segini nih Satu lambda Dikalikan sekian Itu namanya satu meter Itu meter standar Nah terus Kalau Pengukurannya Ada yang pakai mistar Mistar itu ketelitiannya berapa nih? Coba Audionya jangan dimatikan Mistar ini ketelitiannya berapa? Satu milimeter ya Mistar itu ketelitiannya satu milimeter Karena Satu senti disini kebagi menjadi sepuluh Jadi Ketelitiannya adalah satu milimeter Kalau yang lebih teliti lagi jangka sorong Jangka sorong ini ketelitiannya sampai Berapa ketelitiannya? Sampai 0,1 Milimeter 0,1 milimeter Iya Kemudian Ini jangka sorong nih Lebih teliti lagi Mikrometer skrup 0,01 0,01 Milimeter Gitu Nah Tapi kalau kita mengukur Lebar kertas Pakai mikrometer Gak cocok Kalau lebar kertas harus pakai Mistar Pakai satu milimeter Cukup ya Kalau mengukur ini tabung Diameter tabung Itu pakai ini Jangka sorong Terus kalau mengukur tebal kertas Atau tebal rambut Baru pakai mikrometer skrup Lebih teliti lagi Nah pembacaannya itu sering harus diajarkan di sekolah ya Cara pembacaannya Misalkan Ini saya punya Benda nih Ya punya benda Terus saya ukur disini tuh Saya ukur Saya pakai ini Nah misalkan segini nih Ini segini Ini berapa nih Panjangnya ini Kelihatan gak itu? Kurang kelihatan ya? Nih Berapa ini kira-kira? 16,9 16,9 ini 16,9 cm Kalau dijadikan milimeter 169 Tau gak? Ini Ini gak nyampe 17 17 kurang sedikit Nah itu akhirnya Dilihat ke skala yang terkecilnya 169 Milimeter Begitu Ya Nah ini dikatakan Angka yang meragukan 9 itu Angka yang meragukan Karena 9 itu disini tuh kira-kira Gak tepat Angka yang meragukan Ini di 1 mm Atau dengan ketelitian 1 mm Dikatakan Tapi kalau misalkan ini Nah jangka sorong ini Ini pembacaannya dilihat Angka nolnya dulu disini Angka nolnya itu terletak dimana Gitu Baru dibaca di Skala nonius Ini ada skala utama Ini Ini skala nonius nih Ini skala noniusnya disini nih Ini skala utama Coba ini Berapa ini panjangnya nih? Nih Kalau ini kita perbesar nih Gambar yang ini tadi Gambar yang jangka sorongnya tadi Gambar yang jangka sorong kita perbesar Nanti jadi begini Coba berapa nih? Panjangnya ini 4,1 Ditambah 0,06 4,16 4,16 16 Centimeter atau milimeter? Centimeter ya Nah kalau dijadikan milimeter berapa? 41,6 Millimeter Ini angka nolnya itu gak nyampe di satu Gak nyampe di satu Jadi 4,0 Tapi Angka nolnya ini ya Yang ini ya Berarti nyampe ya satu ya 4,1 ya 41 Ini 4,1 Lebihnya disini cari yang garis lurus 6 Betul Segini ya Terus kalau micrometer begini Ini micrometer ini Ini ada skala Utamanya disini Terus ini ada skala noniusnya Ini utamanya Ini nonius Ya Kalau noniusnya disini Diputaran ini Diputar Nanti muternya harus Yang ini yang diputar ya Ini diputar dulu Sampai nempel Baru yang ini yang kecil Diputar Misalkan hasilnya seperti ini Micrometer Berapa ini Panjangnya ini itu berapa Dari sini ke sini Ini gak kelihatan ya Ini misalkan Kita tambahin disini 15 15 Terus Lengan di micrometernya Disini Gak kelihatan disini Misalkan disini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima koma lima nih Lima koma lima lebih Berarti lima koma lima Ditambah Nol koma Ini Lima belas Nol koma lima belas Ditambahin Berarti lima koma Enem lima ini ya Milimeter Jadi yang tadi Sampai satu angka Di belakang Koma ini Milimeternya Kalau yang jangka Sorong Kalau mikrometernya Sampai dua angka Di belakang koma Ini Jadi Belisinya begitu Nah ini lebih jelas nih Kalau ini 4,0 ini Karena Belum melewati Titik tengah yang di bawah ini Jadi 4,0 Haru ditambah dengan 0,berapa ini 30 ini Jadi 4,30 Millimeter Nah Itu Menurut saya Harus diajarkan juga Di Sesua Karena Untuk pengukuran Pengukuran itu Diperlukan Alat ukur tersebut Ya Terus Ini Ini yang satu meter Standar tadi ya Terus Satu kilogram Standar Itu masa air murni Yang bersuhu 4 derajat celsius Yang volumenya Satu liter Itu Itu satu kilogram Standar Terus Kalau waktu Yang dimaksud dengan Satu detik Adalah Selang waktu Yang diperlukan Dari Ini Sekian kali getar Getaran Atom ini Atom CE133 Ini Dari 9 miliar Kali 9 miliar 192 juta 631 770 Kali Periode Dari Atom CE ini Itu satu detik Ini dimaksud dengan Satu detik Standar Oke Sekarang ini Semua angka yang Angka penting Ini kita Membicarakan Angka penting Angka penting itu Semua angka Yang bukan nol Itu termasuk Angka penting Ini Ini memiliki 6 angka penting Terus Angka nol Di belakang Angka yang bukan nol Adalah bukan Angka penting Contohnya misalkan Gini Ini kayak gini 120 ini Dua angka penting Nol ini Bukan angka penting Bukan angka penting Kenapa? Karena bisa ditulis 1,2 Ini Kali 10 pangkat 2 Bisa kan Ini 1,2 Gini Kali 10 pangkat 2 Ini bisa nih Ini juga bisa Disebutkan 4,07 Kali 10 pangkat berapa nih? 1 2 3 4 Kali 10 pangkat 4 Berarti ini Dua angka penting Ini Tiga angka penting Yaitu 4,0, dan 7 Pokoknya semua nol Yang di belakang ya Itu bukan Angka penting Ya Kalau semua bilangan Yang bukan nol Itu termasuk Angka penting Angka nol yang di tengah Di antara dua angka Yang bukan nol Itu Termasuk angka penting juga nih Ya Terus Angka nol yang terletak Di antara dua angka Bukan nol Adalah angka penting Ini tadi udah ya Disini ya 4,07 tadi tuh Terus Angka nol Di depan Angka bukan nol Adalah bukan Angka penting Kayak gini nih Angka nol di depan nih 0,00 Ini bukan angka penting Yang angka pentingnya adalah 6 dan 5 Jadi ini dua angka penting Buat apa pak Angka penting itu Buat gini nih Kan di SMP itu Suka Menghitung Peruh kan Masa jenis benda gitu Di praktikum itu Masa dibagi dengan volume Volumenya nanti Kalau bentuknya Bendanya Balok begini Ya berarti panjang Kali lebar Kali tinggi gitu Nah misalkan panjangnya Diukur disini 4,12 cm Lebarnya disini 3,1 cm Tingginya 1,2 cm Terus Masanya diukur 4,3 kg Misalkan gitu Berapa rho nya Rho itu Masa ini dibagi dengan volume Volumenya panjang Kali lebar Kali tinggi Tapi hasilnya Misalkan nih Hasilnya adalah Ini dibagi dengan ini Hasilnya misalkan 0,4732 Misalkan nih Kilogram per cm kubik Misalkan gitu Nah ini apakah betul Apa enggak nih Kalau jawabnya begini Gak bisa Gak bisa begini Soalnya tadi ini Angka penting terendah Ini dua angka penting Ini Tuh Ini dua angka penting Ini dua angka penting Ini dua angka penting Ini tiga angka penting Pakai angka penting Yang paling rendah Dua angka penting Jadi ini harus dibulatkan 0,47 yang benar Harus dua angka penting Gitu Jadi menurut Angka penting terendah Jelas enggak Enggak boleh melewati Angka penting yang ini 4,73 aja Salah udah 4,7 gitu Nah pembulatannya Bagaimana pembulatannya Kalau 0,473 Dibulatkan 2 gini Dibulatkan menjadi Dua angka penting Berapa itu 0,47 ya Kalau 0,4762 Dibulatkan menjadi Dua angka penting Berapa 0,4 Karena ini lebih besar 5 Ini naik Oh gitu ya Kalau Misalkan 0,475 Coba dibulatkan menjadi Dua angka penting Berapa ini Ada yang bisa jawab enggak Berapa ini Berapa ini Berapa ini Berapa ini Kalau dibulatkan 0,48 0,48 ya Kalau 0,465 Bulatkan berapa 0,47 0,46 ini Salah Kalau 47 salah Jadi gini Kalau dia ini Lebih kecil dari 5 Lebih kecil dari 5 Maka Hilang Kalau lebih besar dari 5 Maka ini naik Nih Kalau lebih besar dari 5 Ini naik Kalau tepat 5 Bagaimana Kalau tepat 5 Lihat angka sebelumnya Kalau angka sebelumnya Ganjil Ganjil Itu naik Tapi kalau angka sebelumnya Genap Itu hilang 5 nya Jadi cenderung Angka itu cenderung Genap Berarti enggak Berangin ya Berangin Kalau angka Di bawah 5 Hilang Kalau angka Di atas 5 Naik Kalau angka Tepat 5 Lihat sebelumnya Kalau sebelumnya Itu ganjil Dia cenderung Kegenap Tapi kalau sebelumnya Genap Dia enggak mungkin Lari keganjil 6 itu kan Genap 6 itu genap 7 itu ganjil Jadi kalau ganjil Dia cenderung kegenap Tapi kalau disininya 4 Enggak peduli Ganjil atau genap Enggak peduli 4 langsung hilang Itu cara pembulatannya Begitu ya Terus angka 0 Di depan Angka bukan 0 Adalah bukan angka penting Kayak gini 0,00 tadi Angka 0 Di belakang Tanda desimal Dan mengikuti Angka bukan 0 Adalah angka penting 5,600 Itu Empat angka penting Ini Empat angka penting Tapi kalau 5,600 Enggak ada komanya 5,600 Itu dua angka penting Karena 600 termasuk disini Bukan angka penting Jelas gak begini Ya ya Nah ini pembulatan Aturan pembulatan Angka lebih dari 5 Dibulatkan ke atas Angka kurang dari 5 Dihilangkan Kayak gini nih Dibulatkan menjadi Satu desimal Karena disini 6 Sudah pasti disini Menjadi Naik Karena 4 Sudah pasti hilang Apabila tepat 5 Kalau dia genap Ini hilang 5 Ini Ini, 6 Tapi kalau dia ganjil Naik Ini Ganjil ini Ininya naik Gitu Kalau ini hilang Gitu Nah terus contohnya ini nih Biasanya kalau dipraktik Di SMB itu kan gini Mengukur masa jenis nih Volume Terus Kadang Bukan hanya mengukur masa jenis juga ya Mengukur Macem-macem lah Praktikum itu banyak gitu Nah ini masa Ini Masa jenisnya ini begini Ini begini Ini Setelah dirata-rata Ini Rho 1 Ini kan Rho kan Masa jenis itu Rho ya Masa itu sumbunya M Volume itu V Gitu V nya jangan V begini ya Kalau V begini Kecepatan Saya juga sering nemuin guru-guru itu Ini dibacanya V V gitu kan Kalau V ya harus pakai bahasa Inggris semua gitu Kalau pakai bahasa Indonesia ya V Ini Rho 1 tambah Rho 2 tambah Rho 3 tambah Rho 4 tambah Rho 5 dibagi 5 Ini jenis rata-ratanya nih Cuman Kalau hasilnya begini salah Ini berapa angka penting ini Ini berapa angka penting ini 1 2 3 4 4 angka penting Sedangkan datanya ini tadi ini 1 angka penting Ini 1 angka penting Ini 2 angka penting Ini 1 Ini 2 gitu Jadi yang terendah disini itu 1 angka penting Makanya harus dijadikan ke 1 angka penting 1 gram per cm kubik Ini dibulatkan ke 1 angka penting Begitu Jelas gak nih Halo 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 Jelas Jelas ya Contoh nih ya Panjang sisi persegi panjang ini 12 meter Ini Ini panjang ini lebar ya Tentukan keliling Keliling kayaknya 2 kali panjang tambah lebar gitu aja kan ya Begitu 2 kali panjang tambah lebar ini Ini ditambah ini 17 0,55 Dikalikan 2 30 5,10 Nah apakah ini sudah betul ini Gini Ini berapa angka penting ini 2 ini kan 2 angka penting Ini berapa angka penting 3 Masih kecilan ini Berarti ini harus 2 angka penting Ini harus 35 Gak boleh 35,1 Gitu Ya Kalau Sebetulnya kalau penjumlahan Itu Menurut angka Angka yang diragukan Terendah Ini Ini angka yang diragukannya Disini angka 2 nih Ini angka yang diragukannya Ini per 100 nih 5 ini Disini angka yang diragukannya harus Harus satuan Ini Angka yang diragukannya Itu kalau penjumlahan pakai angka yang diragukan terendah Tapi kalau perkalian pakai angka penting terendah Ya Sekarang ini Luas Panjang kali lebar Segini 66,60 Ini berapa angka penting ini Coba berapa angka penting ini 66,60 nih Halo Ibu Tiga Empat Empat dong Nol di belakang koma kan termasuk angka penting Iya Kok 6 di belakang koma tadi termasuk angka penting loh Iya Kecuali kalau 66,60 Nah ini tiga ini Ini tiga angka penting Tapi kalau koma di belakang koma itu termasuk angka penting Ya Jadi ini adalah Empat angka penting gitu Panjang persegi panjang dinyatakan dua angka penting Ini tadi dua angka penting kan Panjangnya nih Lihat ini Ini dua angka penting nih Yang ini tiga angka penting Berarti itu harus dua angka penting Hasil perkaliannya itu harus dua angka penting Berarti menjadi 67 Meter persegi Itu luasnya Kalau 66,6 salah Gitu Ya ngerti Halo Ngerti pak Ya Sekarang kita masuk ke bab kedua ya Kalau ini kan ada dasarnya aja itu Bab kedua ini Masalah vektor Nah ini Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah Ya Mempunyai besar dan arah Aturan penjumlahan vektor Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan cara Tiga metode Metode jajaran genjang Metode segitiga Metode poligon Empat metode malahan Metode urayan Misalkan Gimana vektor itu Misalkan gini nih Ini ada Sungai nih Ini kecepatan arusnya disini Ini kan vektor ada arahnya kan Kecepatan arusnya Tiga meter persekon Terus kita naik perahu disini Nah naik perahu Kecepatan perahunya disini Itu dua meter persekon Nah Nanti Berapa kecepatan Si penumpang perahu terhadap Orang yang diem di Daratan gitu Jadi tambah cepat dia Karena didorong oleh air itu Ya Ini medianya air Terus air medianya Dasar sungai itu Jadi terhadap dasar sungai Jadi menjadi Lima Itu mempunyai besar dan arah Gitu Jadi kalau metode jajaran genjang Ini tinggal dijumlahkan Begini Begini saja Gini Nah gini Ini Ini tiga meter Per sekon Yang ini tiga meter per sekon Ini dipindahin ke depannya aja Tuh begitu Nah bagaimana Kalau membentuk sudut Ininya Nih Membentuk sudut Perahunya membentuk sudut Begitu Ini dikembangkannya begini Taruh disini Tak gini Bikin jajaran genjang disini Nih Bikin jajaran genjang Nanti perahunya itu larinya kesini Ngirim gitu Karena ke bawah arus Jadi Yang ini adalah V arus Yang ini adalah V perahu Yang ini adalah V resultan Gitu Jadi setelah Ke bawah arus Dia jadi kesini Itu namanya metode Jajaran genjang Metode segitiga Hampir sama saja sebetulnya ya Antara jajaran genjang Dengan segitiga Segitiga itu misalkan Ini gini V1 Terus Perahunya Arahnya kesini Ini perahunya Arahnya kesini Misalkan Ini Digeser kesini Dari pangkal vektornya Ditaruh di ujung vektornya Ini kan ada pangkal vektor Ini ujung vektor Ditaruh disini Baru resultannya itu ini Nah ini resultannya Nah kalau Jajaran genjang Kayak gini Kalau segitiga Kayak gini Ya Kalau poligon Dari sini Kesini aja Langsung sama Dengan segitiga Kalau untuk dua Tapi kalau untuk tiga vektor Tinggal dijumlah-jumlahin semua Ini misalkan Contohnya begini nih Berapa A tambah B nih A tambah B ini Tinggal begini aja nih Ini B nya Kita pindahin kesini Nah itu A tambah B Kalau A kurang B Ini ditaruh disini Ini tadi disini ya Ditaruh di ujung disini Nah segini nih Ini A kurang B nih Ini A kurang B nih Gitu ya Terus kalau A tambah C Ini ditambahin sama ini nih Ini begini nih A tambah C nih Ini ditaruh di ujungnya sini Ini C nya ya C nya bapak geser ya Set sini ya Set sini ya Set sini Maka resultannya ini Ini resultannya nih Nah ini C Jadi vektor itu bisa digeser-geser kemana aja Asal panjangnya sama Arahnya sama Jadi bisa ditaruh disini Ya ini ya Ini Bisa ditaruh disini Bisa ditaruh disini Bisa ditaruh dimana aja Disini juga bisa Ini sama ini Karena arahnya sama Panjangnya sama Gitu Kalau A tambah B tambah C Gimana A tambah B tambah C Halo Ada yang ini gak A tambah B tambah C Ini A Segini ya Ini A nya Misalkan Bapak pindahin dulu ya Ini A Ini Bapak taruh disini nih A ya Kita kasih arahnya kesini A Ditambah dengan B B nya kita taruh disini Ditambah Ditambah berarti taruh di ujungnya ya Nah gini A tambah B nih Ditambah dengan C C nya ini kesini Kita taruh disini Nah ini C A tambah B tambah C Maka hasilnya A tambah B tambah C Itu ini Pangkalnya disini ya Berakhir disini Nah ini resultannya nih A tambah B tambah C A tambah B tambah C Ya Terus kalau A kurang B kurang C Berarti B nya dia pindahkan ke Berlawanan aja A kurang B kurang C Itu dipindahkan berlawanan Misalkan begini nih Ini tadi Bentar dulu Nah ini ya A nya ya Ini A Terus dikurangin B B nya kan segini tadi Nah ini dikurangin disini nih Nah Berarti jadi disini nih Terus dikurangin dengan C Ini kita bikin C nya disini nih Tapi main C ya Main C ya Jadi berlawanan arah Dengan C ini Sehingga kesini Nah gini Sehingga ini tadi A dari sini kesini tadi A Ini A Sini tadi Terus kesini tadi adalah Main B Ini berlawanan Main B Terus yang ini tadi kesini Main C Main C Maka hasilnya adalah ini Dari pangkal faktor ke ujung faktor Nah kesini Inilah resultannya A kurang B kurang C Sudah Ada pertanyaan Halo Tidak ada Tidak ada Pak Tidak ada ya Kalau ini contohnya nih Sebuah perahu Menyemberangi sungai Yang lebarnya 50 meter Dan kecepatan airnya 4 meter per sekon Bila perahu bergerak Tegak lurus Terhadap arah kecepatan air Dengan kecepatan 3 meter per sekon Tentukan panjang lintas Yang ditempuh oleh perahu Dan seberapa jauh perahu Menyimpang diukur Dari garis tepi sungai Ini dicoba dulu ya Satu ini dicoba di rumah Silahkan di ini Di foto kek Atau di screenshot Terus Ini contoh Ini contoh Vector yang kedua Sudut produk Terus cross product Ini Tiga Terus ini nih Ini mobil bergerak Dengan kecepatan 36 kilometer per jam Ini kamera Kameranya melihat ke sini Mengikuti gerak mobil Hitung kecepatan sudut kamera Pada saat Jarak AB nya 30 meter Kecepatan sudutnya Kamera ini Kan kameranya gerak Jadi kameranya Tadinya Sini Ini mengikuti gini Nah kecepatan geraknya ini Kecepatan sudutnya Itu vektor juga ya Kecepatan sudutnya Terus Ini juga Dicoba di rumah Jadi orang ini Berjalan ke sini Dengan kecepatan 4 meter per sekon Dikasih cahaya Nanti bayangannya Turun gak nih Turun kan ini Makin orang Makin mendekati dinding Ini bayangan Makin turun Nah pada saat ini Berada di tengah-tengah Begini Berapa kecepatan Turunnya bayangan ini Gitu ya Vektor juga Vektor kecepatan Mungkin cukup Di sini ya Halo Assalamualaikum Gak ada ini Gak ada Ada pertanyaan gak Coba pertanyaan-pertanyaan dulu deh Pertanyaan dulu Ada pertanyaan gak Atau Bapak Kembalikan ke Pak Apri Lagi ya Ya Siap Ya Oke Oke Silahkan Pak Apri Baik Bapak Ibu Guru Maaf tadi Mulainya agak terlambat Karena ada sedikit Apa Salah paham Informasi Lalu kemudian Semuanya Salahnya di saya Gitu ya Jadi komunikasinya Kurang Oke Terima kasih sekali Pak Agus Cahyono Jadi saya harusnya Memperkenalkan di awal Kegiatan malam ini Tapi berhubung tadi Masih belum banyak yang datang Sedangkan waktu sudah Larut Jadi saya minta Pak Agus Untuk memulai dulu Sambil Menunggu teman-teman yang lain datang Jadi Pak Agus Cahyono Ini adalah Senior saya Senior saya Di kampus Saya di Institut Pertanyaan Bogor Jadi beliau Pakem Mapelnya Yang sekarang sedang diguluti Dengan Keahlian Yaitu Fisika dan Matematika Seperti itu Dan Bapak Ibu Ini Malam ini adalah Semacam perkenalan Antara kita Khususnya di Zona Suprayon 7 Nanti Kedepannya Mungkin Mungkin di depan Saya sedang Mengatur Jadwal Bersama Pak Sukoyo Pak Sukoyo Ketua MGMP IPA Kabupaten Bekasi Benar ya Seperti itu ya Pak Sukoyo ya Takutnya salah Sayanya Jadi Sudah 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 diskusi Dengan Pak Sukoyo Kemungkinan minggu depan Kita Mengandakan Dengan Teman-teman yang Jauh lebih besar lagi Dan lebih lengkap lagi Dan insya Allah Mudah-mudahan Pak Agus Bisa meluangkan waktu Untuk berbagi ilmunya Dan Selain Pak Agus Nanti Mungkin beberapa kali Saya juga Berbagi ilmu Berdiskusi Dengan teman-teman Dan beberapa Rekan saya Di bidang kimia Dan biologi Seperti itu Mungkin Seperti itu dulu ya Bapak Ibu semua Terima kasih atas Kehadirannya malam ini Semoga Tidak Mengecewakan Dan banyak Hal yang bisa Diambil Di pertemuan kali ini Ada yang Mau disampaikan dulu Sebelum ditutup Silahkan Siapa aja Bebas Yang mau menyampaikan sesuatu Silahkan di Unmode Apanya Soundnya Silahkan Ada Belum ada Belum ada Oke Kalau belum ada Saya anggap Malam ini Sudah mewakili Perkenalan kita semua Saya sendiri Afrianto Dulu pernah Mengajar di SMP Negeri 4C2 Kalau sekarang Sudah Tidak mengajar Di sekolah formal lagi Jadi kalau yang Berasal dari SMP2 SMP3 SMP5 Dan SMP1 Tetangga Dengan saya Waktu itu Demikian Pak Gus Terima kasih sekali lagi Pak Gus Ceyano Yang hadir disini Ada Ibu Payas Terus ada Ibu Peronika Ada Bu Kuru Den Tiana Bu Saida Bu Pak Edi Bu Nendet Bu Yulia Bu Pauzihani Dan terakhir Pak Aris Gunawan Masih Berusaha Untuk Sambungkan Koneksi audionya Pak Mau ada pertanyaan Pak Baik Ada pertanyaan Apakah Enggak sebaiknya Materinya itu Disetujuin Sama Apa itu Para guru-guru ini Jadi materi Yang perlu dibahas Itu apa Nah Betul Itu Sangat yang bagus Sekali Jadi Pengalaman saya Waktu saya Mengajar di SMP Khusususnya bidang IPA Saya sangat membutuhkan Materi-materi Yang di SMA Karena Untuk memahami Dengan Begitu mahir Materi di SMP Biasanya harus Memahami Materi SMA Seperti itu Jadi Teman-teman Tidak perlu ragu Malu Kalau memang nanti Sudah terbentuk Grup-grup diskusi WA kita Silahkan Diusulkan Materi apa Yang Mau Didiskusikan Saya tidak bilang Ini pelatihan Tidak bilang Ini Apalah ya Pokoknya ini Ajang diskusi kita Boleh disanggah Boleh bertanya Dan lain-lainnya Mumpung Pak Agus Bersedia Untuk Berbagi Ilmu Seperti itu Keren sekali Pak Agus Ide-nya Nanti disampaikan Ke Teman-teman yang lain Ada lagi Usulnya Bapak Ibu Silahkan Untuk Pembulatan Tadi Berlaku Tidak Untuk Penilaian Untuk Rapor Atau XCTBI Dasar Silahkan Bagus Untuk Pembulatan Pembulatan Itu Tergantung Permintaan Permintaannya Berapa Desimal Atau Dibulatkan Ke puluhan Terdekat Atau Dibulatkan Ke Ratusan Terdekat Jadi Permintaannya Apa Jadi Kalau Misalkan Pengisian Rapor Pakai Satuan Terkecil Satuan Terkecil Misalkan Puluhan 60 70 80 Misalkan Tidak Boleh Ada 82 Berarti Dibulatkan Ke puluhan Terdekat Dan Cara Pembulatannya Tetap Seperti Yang Tadi Itu Sudah Baku Cara Pembulatan Baku Untuk Semua Keadaan Itu Tinggal Pembulatannya Ke Berapa Desimal Itu Aja Misalkan Per Sepuluh Sampai Ke Per Seratus Sampai Ke Persatuan Sampai Kepuluhan Tergantung Permintaannya Permintaannya Gitu Ya Tapi Cara Pembulatan Yang Tadi Itu Sudah Baku Bakunya Begitu Cara Pembulatannya Kayak Gitu Ada Pertanyaan Tadi Silahkan Ada Yang Tanya Lagi Suara Suara Dari Pak Fayas Atau Pak Fayas Audionya Kurang Jelas Jadi Kayak Robot Dimana Itu Jadi Dari Cet Atau Dilepas Sound Dilepas Sound Nya Malah Nggak Hidup Tidak Terdengar Sama Sekalih Bu Ini Agak Mending Yang Yang Pertama Saya Menjeng Keputuhan GMP Dengan Mas Headsetnya Tuf Nggak Dengar Lagi Ibunya Acting Terminator Headsetnya Cabut Headset Cabut Jadi Langsung Ke Komputernya Laptopnya Sama 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 Sebenarnya Kalau Nggak Kemudian Lumayan Bu Lumayan Oh Iya Ini Pak Yang Ini Saya Tanya Tentak Untuk Ini Tentak Untuk Melara Sama Ini Yang Tau Angka Lima Lima Ke Atas Lima Ke Atas Itu Ditar Makan Satu Ya Pak Halo Saat Ujung Pengukuran Di Atas Lima Ditambahkan Satu Kalau Masalah Kalau Lima K Ditambahkan Satu Ya Kedepatnya Ya Kalau Misalnya Harus Genap Menuju Ke Ganjil Kayaknya Hilang Angka Lima Jadi Hilang Tampak Tadi Misalnya Empat Lima Itu Tidak Bisa Dibikin Empat Tujuh Ya Karena Memang Cenderung Angka Genap Nah Ini Kalau Untuk Rata Rata Dijasam Kan Pak Dijasam Pak Kek 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 Juga Untuk Yang Spesialis Apa Yang Tidak Boleh Menuju Ke Ganjil Gp Saya Tanyakan Sementara Dia Memang Arahnya Ganjil Gitu Pak Gimana Pak Agus Dipahami Ya Bu Payas Konten Sekali Jadi Karena Pertanyaannya Tanjang Sedangkan Soundnya Bu Payas Sendiri Kurang Maksimal Jadi Sepertinya Kurang Saya pun Kurang Paham Pertanyaannya Mungkin Bisa Dicat Nanti DWA Itu Nanti Kita Bahas Baik Selain Itu Ada lagi Bapak Ibu Tidak Ada ya Baik Kalau tidak Ada Untuk Pertemuan Malam ini Kita Cukupkan Sampai sini Karena Sudah Larut Mungkin Bapak Ibu Sedang Lelah Setelah Masak Masak Daging Idul Kurban Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Silahkan Di Info-info Ke Teman-teman MGMP Mudah-mudahan Kita punya program Yang manfaat Untuk Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh